Sebuah mobil pemadam kebakaran di Jember hilang kendali dan menabrak kerumunan warga saat hendak memadamkan kebakaran. Satu orang tewas dan beberapa luka berat akibat peristiwa ini. Kecelakaan terjadi di pertinggalan depan pasar Balung, Jember, Jawa Timur, Senin Siang. Hilang kendali saat mengejar peristiwa kebakaran, mobil pemadam kebakaran ini menabrak sejumlah warga di pinggir jalan dan beberapa kendaraan yang terparkir. Pemadam dari barat, ada utara, ada truk, mau belok ngana, tapi tiba-tiba mungkin jadi pemadam langsung belok ngana, mendahului truk. Nah disini ada tiga becak, satu pedang motor, jadi langsung lepas. Nyasa orangnya di peristiwa. Satu orang warga tewas dan tiga lainnya luka berat akibat peristiwa ini. Para korban dilahirkan ke rumah sakit daerah Balung untuk mendapatkan tindakan medis. Dia pakai sireno sudah. Nah disitu kenceng sekali, ternyata di pertegaan itu banyak masyarakat yang menunggu disitu. Banyak masyarakat yang nongkrong disitu, tukang becak dan sepeda motor. Nyenggol ke kanan dalam karnya itu. Kenalah masyarakat disitu yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Polisi masih terus memeriksa para saksi dan mengemankan barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kasus ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres, Jember. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.